Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Akbar Emon masih di kota Yogyakarta which the guys yang kali-kali ini mau ke arah kota dulu cuy sambil kita ke arah kota kita ngobrolin tentang kegiatan saya cuy yang dari kemarin tuh masih sibuk bikin helm ala ala helm Array namanya juga orang gabut cuy jadi enggak tahu kenapa saya tuh suka banget ya sama helm Array dari dulu tuh pengen punya cuman belum tercapai salah satu helm impian jadi kali ini kita bikin ala alanya dulu dulu aja lah jadi kemarin tuh saya dapat bahannya bahan helm Cardlos punya eh Yamaha Bison kalau saya enggak salah ya cuy punya Yamaha Bison kemarin terus ya tiklannya tuh dijual murah cuy jadi kemarin itu dijual harga dapat harganya orangnya tuh jualnya Rp90.000 Cuman saya beli 40 enggak dikasih namanya juga orang iseng nawar ya jadi asal tawar aja 40 enggak dikasih terus eh selang sehari saya Jafri lagi ya karena belum laku saya Jafri saya tawar Rp50.000 terus dia tanya lokasi-lokasinya kemana Mas elokasinya di mana Mas lokasinya cuma deket Pak daerah kalasan nah ternyata orang itu tempat tinggal di area sini cuy apa stadion ke utara ini enggak tahu namanya apa saya lupa daerah situ ya terus Wah deket itu Pak saya ambil aja Rp50.000 ya Pak nah ternyata boleh cuy Rp50.000 suruh ambil pagi-pagi jam 7 itu saya ambil ya udah terus dikasih ya saya ambil dapat bahan Rp50.000 ya ternyata lemnya masih kondisi bagus cuman di strapnya aja yang sedikit buluk jadi strapnya tuh udah jelek gitu nggak masalah sih akhirnya saya punya ide Oh ini gimana kalau saya jadikan ala-ala araya jadi terus saya bikin kan ala-ala arah itu beli bahan-bahannya jadi bahan-bahannya arah itu banyak banget sih ada yang copy copy array ya copy array itu satu banding satu mirip tapi kalau saya lihat sih garapannya nggak terlalu mirip ya kasar harapannya kasar atau mungkin memang gitu modelnya atau moldingnya ya saya enggak tahu ya itu saya beli sekitar 250 HP kalau enggak salah 250 pokoknya hampir 300 lah sama ongkirnya itu saya beli aja satu set Oh niatnya sih enggak sama diffuser cuman kalau beli satu-satu jatuhnya mahal itu jadi beli satu set aja sekalian diffusernya ya udah saya beli satu set dikirimnya itu udah hampir 300-an lah jadi modalnya udah 350 hahaha terus saya beli dempul ya dempulnya itu habis satu dempul karena kemarin punya dempul sisa dan ternyata udah keras itu susah akhirnya beli baru dempul itu dempulnya kemarin berapa ya lupa saya tuh di dempul terus beli amplas nah kemarin itu yang bikin boros itu amplasnya sih karena amplasnya itu kan amplas kertas ya saya beli beli amplas kertas jikler uji harusnya belinya amplas yang kain gitu jadi beli amplas kertas itu gampang sobek kan plus ukurannya enggak ada yang kasar terus saya cari toko besi lain itu dapat amplas yang lain alam amplas amplas kain itu apa cuy cuman beli semeter aja sebetulnya beli setengah meter besar boleh sih cuman saya kemarin beli satu meter satu meter aja untuk cadangan ya karena karena enggak tahu ternyata amplasnya tawet tuh beli amplas itu berapa ya kemarin 8000 kalau nggak salah cuy beli amplasnya 8000 terus potong-potong-potong itu beli solasinya wah pokoknya alat-alatnya beli semua cuy saya cuy ya itu saya nggak langsung beli ya saya belinya nyicil nih beli satu-satu dulu sampai alatnya terkumpul baru saya kerjakan makanya kenapa progresnya tuh lama banget gitu jadi kenapa progresnya lama ya karena itu karena saya beli bahannya nyicil satu-satu ya bentar sih jalannya macet ya nah apa sih kesulitan dalam proses pemasangan bikin ala-ala are kesulitannya itu di itu ya di dempulnya itu ya jadi dempulnya itu susah karena paletnya paletnya tuh nggak tahu kurang lentur atau kurang atau saya nggak bisa pakai ya menurut saya itu kurang lentur cuy jadi di setiap judut-judut itu pasti mentok gini loh padahal udah kita lebihin terus kita amplas halus gitu juga masih tetap aja agak susah cuy belum terbiasa ya tapi setelah beberapa kali dicoba dempul ya akhirnya berhasil juga lah lumayanlah untuk ukuran awalannya pemula yang bikin helm arah-arah sih lumayan ternyata awal tuh waduh panas banget sih udah lumayan itu saya dempul-dempul terus akhirnya saya beli cat ya catnya saya pakai diton diton premium kemarin mau beli di pulang Progo itu yang lengkap West West apa tuh saya lupa pokoknya toko yang jual ditonlah berbagai macam warna itu lengkap di sana cuy cuman karena kondisinya saya males riding ya waktu itu jadi saya beli online ya harganya sama sih beli online Rp40.000 cuman itu cuy nyampeknya lama banget cuy nyampeknya itu hampir empat hari hampir satu minggu cuy anggap aja lima harilah jadi paketnya itu malah ke itu dulu ke Solo dulu nggak langsung ke rumah padahal satu kota karena saya belinya di bantul ya jadi paketnya itu enggak ke Yogyakarta dulu tapi malah langsung ke Kartosuro Desi atau mana itu terus berhenti di rumah baru sampai rumah dulu lama banget itu saya lama nunggu itunya setelah proses pemasangan selesai di dempul itu ada yang berbagai macam saya lem ya karena saya enggak tahu ternyata nempelnya itu pakai 3M cuy dan saya waktu itu enggak ada 3M yang tipis tapi adanya 3M yang tebel itu kamera ini batu saja ITC And tons Falcon 했습니다 kiri halo master share mana bore nah jadi akhirnya saya beli ya itu di ton premium semuanya asusoris asusnya termasuk solasi cutter saya beli semua sih karena saya nggak punya apa-apa ya modal nekat ya itu habisnya lumayan sih belum saya hitung ya ini kalau dilihat sih lumayan terus visornya visornya itu saya pakai kbc saya potong sendiri cuman kemarin motongnya kebablasen sih yang sebelah kanan itu polanya keleru gambar keleru apa keliru gambarnya itu keliru jadi kelebihan gitu saya motongnya jadi ya lumayan agak risih ya agak jelek sih tapi ya nggak papa karena kesalahan sendiri ya udah lah dinikmatin aja sih besok itu kalau punya uang diganti aja visornya yang mungkin dipotong lebih bagus lagi gitu ya teman kemarin memang pisang banget sih itu motongnya juga kurang tapi ya wislah rapopo namanya juga awalan ya toh karena belum tahu triknya cuy ternyata memang untuk memotong itu ada sendiri cuy triknya saya juga baru memahami setelah beberapa kali motong saya potong-potong itu baru saya pahami cuy akhirnya bisa ya udahlah tuh rame banget cuy ini nggak selesai-selesai ya benerin jalan sini tuh Astagfirullah itu kerjanya padang ngapain sih nggak tahu juga ya ini kerjanya gimana ini ya gila belak kanan depan sana tuh boleh nggak belak kanan nggak susah ini cuy belak kanan sih mobilnya lurus sih alhamdulillah ada orang baik ngasih jalan tuh harusnya memang gitu ya aja ayo digas waduh lama nah jadi setelah dipotong visor kbc-nya tuh oh ada juga trouble-nya di side pot ya side potnya itu juga agak trouble tuh karena masangnya susah ya akhirnya beli baut beli baut yang tipis iya sebetulnya di LM tuh nggak boleh ada baut ya cuman gimana mau nempelnya kalau pakai 3M takutnya lepas sih jadi saya baut aja saya baut pakai baut kecil itu ya ukuran 3 cm bautnya baut 3 cm itu terus saya lem di side potnya pakai sedikit triks ya kalau lem G atau lem Korea set panas banget cuy kita akan kenal pot agak tricky juga masangnya tapi bisa nah yang kurang itu adalah bikin stopper di visor ya stopper visor itu perlu karena kalau visornya dinaikkan ke atas ya meskipun nggak langsung nutup visornya cuman perlu ada stopper tuh nah kalau nggak ada stoppernya dia otomatis turun sendiri dan itu bener-bener bikin emosi ya nanti dilihat aja lah jadinya tuh problem utama sih tetep di dempulnya tuh ya bisa suara jetnya kenapa bisnya masuk sini stoppernya itu yang bikin emosi oke cuy mungkin itu aja nanti videonya sih bisa kalian saksikan di video satunya ya yang pengerjaan video pengerjaannya ini cuma cerita aja cuy sharing sharing cuy ya siapa tau kalau kalian pengen bikin helm ala ala arah ya cuman saran saya sih kalau mau bikin helm helm gitu sih mending beli jadi aja cuy kalau punya uang tapi kalau kalian pengen bikin sendiri ya nggak masalah cuman memang butuh effort ya butuh waktu lebih juga dan ketelatenan tentunya kalau nggak ketelaten nggak rapi hasilnya sih penyak saya aja menurut saya nggak rapi cuman nanti saya rapi-rapikan lah dikit-dikit di atasnya sebelum pengecatan ini masih dalam tahap proses epoxy penyak saya epoxy jadi nanti masih ada dempul lagi sekali untuk finishing baru di chat gitu cuy nah mungkin itu aja bisa saya share video kalian cerita-cerita ya daripada gabut terimakasih sudah menonton videonya sudah di like, comment, dan subscribe-nya sampai ketemu lagi di video berikutnya Akbar Iman dari Kota Jogja menijit undur diri dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton